Klik pekan ini, anak lima tahun yang hapa lima puluh nama dinosaurus, Bagaimana sekolah dan perkantoran di era kenormalan baru atau new normal, dan kamera pemantau lalu lintas portable beresolusi tinggi. BBC News Klik kali ini punya kisah tentang dinosaurus. Di Depok Jawa Barat ada seorang anak berusia lima tahun yang bisa menghapal jenis-jenis dinosaurus lebih dari lima puluh jenis. Bagaimana dengan anda? Hapal berapa banyak dinosaurus? Kamu sendiri gimana? Hapal emang? Hapal dong. Nah kalo yang ini apa nih? Pleis... Nyantek dulu. Pleisiosaurus. Bener kan? Hai teman-teman, nama ku Torek. Aku lima tahun. Aku suka dinosaurus. Halo Torik. Torik sudah hafal nama dinosaurus sejak usia tiga tahun. Kini di usia lima tahun, dia hafal lebih dari lima puluh jenis dinosaurus. Alosaurus. Alosaurus. Tegosaurus. Sarkosucus. Styracosaurus. Hiloposaurus. Parlasaurosaurus. Baryonyx. Ankylosaurus. Pinosaurus. Pachycephalosaurus. Quetzalcotus. Kentrosaurus. Diplodocus. Peronodon. Amargosaurus. Musosaurus. Velociraptor. Patosaurus. Triceratops. Brachiosaurus. Tyrannosaurus Rex. Sekarang, kita uji Torik mencari gambar dinosaurus secara acak. Megalosaurus. Megalosaurus. Mane? Megalosaurus. Arcaiprateryx. 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 Nih. 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 Sukomimos. Sukomimos. Dibacanya apa Sukomimos atau Sukomimos? Sukomimos. Iguana. Iguana. Iguanodon. Oh Iguanodon. Nih. Iguanodon. Ini apanya Iguana kak? Apa? Apanya Iguana? Iya. Ini Nenek mau yang Iguana. Pterodostro. Hmm. Kek banget. Eoplosepalus. Eoplosepalus. Ini Eoplosepalus. Kayak landak ya. Kayak landak gak? Enggak. Kayak landak gak? Enggak. Enggak. Tau lah. Kayak landak gak itu? Enggak. Kayak kura-kura. Haha. Saya saja masih sering salah ya. Nah sekarang kita tebak gambar. Kayak landak ya. Pemsognathos. 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 Tidak hanya hafal nama dan gambar, Torik juga bisa menjelaskan tentang dinosaurus secara detail. Itu carnivore. Makanya daging. Bodanya kecil. Jambulnya seperti Elvis Presley. Jambulnya seperti Elvis. Berdirinya dengan dua kaki. Tia Salon dari mana kan? Tia Salon dari mana kan? Antartika hidupnya ya. Antartika. Antartika. Ya, ya, ya. Belum bisa baca. Lantas, bagaimana Torik bisa mahir soal dinosaurus? Dari usia satu tahun saya membacakan buku tentang apa saja setiap malam. Kapanpun dia ingin menunjuk buku, saya bacakan. Itu saya biasakan dia membaca buku dari kecil. Dia lebih suka dengan hal-hal yang berbau sains. Berbau ilmu pengetahuan alam. Dibandingkan dibacakan buku cerita misalkan. Dia kurang tertarik. Tapi kalau dibacakan tentang ensiklopedia, dia itu semangat sekali. Saya mungkin membacakannya hanya sekali, dua kali. Dan saya pun tidak ingat apa yang saya bacakan. Tapi setiap katanya dia ingat. Ada beberapa dinosaurus yang saya udah lama banget gak baca dua tahun yang lalu. Itu dia masih ingat sampai sekarang. Dan yang moyang-boya banyak banget. Spino, Baryonic, Socomymos, Arcosuchus, Dinosuchus. Torik punya banyak cita-cita saat besar nanti. Mulai dari jadi pahlawan super, ilmuwan, Astronot, Peneliti Fosil, Hingga Menciptakan Robot. Hmm... Koda kacanya? Kita ke hewan masa kini. Bagaimana jika anda harus dikarantina bersama mereka? Bagi Caitlyn, justru jadi momen yang ditunggu-tunggu. Saya Caitlyn Henderson, salah satu pahlawan super, di Museum Queen's Day. Saat karantina wilayah diberlakukan akibat Covid-19, dia sedang menggelar eksebisi laba-laba di Australia. Setelah museumnya terbuka, saya mencari kacanya di dalam ruang. Jadi, mari kita lihat. Ini kami. Selamat datang di Hotel Arachnid. Ini agak kram, tapi makanan sangat bagus. Rekan sekamarnya adalah 70 makhluk berkaki delapan yang ditumbuhi banyak rambut, alias laba-laba. Apa yang saya ingin menunjukkan kepada anda, adalah bagaimana saya mencari kacanya. Jadi, saya mempunyai kacanya di sini. Ini kacanya yang cantik, yang cantik, yang cantik, yang cantik, yang cantik. Ini bukan kacanya. Ini belum sempurna kacanya. Saya rasa lebih besar. Mari kita bukannya di sini. Dia akan melakukan itu selama sepanjang jam. Jadi, kita tidak akan duduk di sini dan menonton. Caitlyn sangat menyukai laba-laba. Kekasih Caitlyn juga mulai terbiasa dengan tamu istimewa di rumah mereka. Kekasih Caitlyn juga mulai terbiasa dengan tamu istimewa di rumah mereka. Beralih ke luar angkasa, SpaceX menjadi perusahaan swasta pertama yang berhasil, mengirimkan astronot NASA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tapi kenapa NASA bekerja sama dengan perusahaan swasta? NASA perlu rekan kerja untuk mengirim para astronotnya ke luar angkasa, karena tidak lagi menggunakan pesawat ulang alik. Terpilihlah SpaceX, perusahaan yang didirikan Elon Musk. Dana awal SpaceX didapat saat Musk menjual PayPal ke eBay pada tahun 2002. SpaceX mengembangkan roket yang bisa digunakan berulang kali, serta mampu mendarat kembali di Bumi. Terima kasih telah menandatangani kontrak dengan NASA senilai 2,6 miliar dolar Amerika, untuk mengirim astronot dan kargo logistik ke luar angkasa. Tahun ajaran baru di Indonesia dimulai 13 Juli 2020. Tapi bukan berarti kegiatan belajar tatap muka seperti ini bisa dimulai kembali. Pemerintah mengatakan sekolah akan kembali dibuka tergantung kondisi di daerah masing-masing. Sementara, Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan sekolah tetap ditutup setidaknya hingga Desember 2020. Lalu, bagaimana aktivitas sekolah dalam era kenormalan baru atau New Normal? I'm Bramwyn Jeffries, and I'm the BBC's Education Editor. Will we have social distance in lessons, break or lunch? When you go back to school, Mayor, you can expect to be asked to keep a social distance. But you're also going to find yourself in a much smaller group. So no more than 15 pupils in what's being called a bubble. And those are the people you will be spending your break times with and your lunch time. What will be different about school when we go back? I've been visiting schools as they've been getting ready to welcome pupils back. And Lucy, I can tell you that the classrooms are going to look quite different. You're likely to be sitting at a table on your own, two metres from the nearest pupil. It's likely that you'll have your own books, pens and pencils and any other equipment so that you're not sharing them. What would happen if somebody tested positive for Covid-19 within a school? If someone becomes unwell at school and it's thought that they might have coronavirus, they'll be put into a separate room until they can be collected and taken home. And if they test positive, everyone they've been in contact with in their smaller bubble or group of pupils will also be asked to self-isolate until they're sure that no one else is showing symptoms. I'm wondering about students who have vulnerable sick family members. Will these children continue to study from home? If you have someone very vulnerable in your family, Holly, it's probably wise that they speak to the family doctor, to the GP, to get advice. For people who have the most serious vulnerability to this virus, they're being advised to shield, to stay at home and their families with them. Berbeda dengan sekolah, beberapa perkantoran sudah mulai dibuka kembali, meski kapasitas karyawan yang masuk tetap dibatasi. Perusahaan juga harus mengatur jadwal kerja agar protokol jaga jarak tetap bisa diterapkan di kantor. The first couple of weeks are going to be total readjustment phase. Anda mungkin akan bingung dengan patokan arah di kantor. Tanda panah artinya hanya boleh dilewati satu arah, termasuk perubahan arah di tangga, yang semula dua arah tapi kini hanya boleh dipakai untuk turun. Aturan di lift bisa jadi berbeda. Beberapa perusahaan menerapkan lift secara terpisah. Lift khusus untuk naik dan lift lainnya untuk turun. Urusan meja kerja mungkin juga jadi masalah. Don't you guys hot desk? Yeah, and that's the hot desk I choose. Every single day. We might go towards a more 21st century version of the kind of offices that we saw in the 1960s, 1970s. And you might not have someone directly opposite you. It might be your desk and then the desk diagonal to you, and then a spare desk at your side. Already there are reports that companies selling plexiglass for offices and also for retail have completely sold out. Some people are saying we have sanitation station. So every single time you re-enter the workplace, you go to the sanitation station and then you go on. Even some companies are making it mandatory. For instance Amazon, they have temperature monitoring station. Tata cara rapat pun bisa berubah. I think we're still going to see a lot of virtual meetings even within teams, even when the offices reopen. The office office is a nice to ask if someone at your desk space or area in your office wanted a cup of tea. Now it's just going to be, I put the kettle on. and somebody encroaches on your space. You could even say, you know, I just want to be really careful that we stay healthy in the office. Well, and I think that's a social norm now. Secangkir teh ini bisa terdampak oleh COVID-19. Sebuah pabrik teh tertua di India yang berusia 200 tahun terpaksa harus tutup karena pandemi. COVID-19 tidak hanya memengaruhi aktivitas perkantoran, tapi juga pekerja harian di perkebunan. sebuah pembunan teh. Hampir 500 juta orang di India bersaing untuk mendapat pekerjaan. Lebih dari 1 juta di antaranya bekerja di perkebunan teh. Ephraim Company adalah pabrik teh tertua di India yang didirikan tahun 1840. Pabrik berhenti beroperasi selama tiga minggu saat India menerapkan karantina wilayah akibat COVID-19, sekaligus menjadi penghentian produksi pertama yang pernah terjadi dalam sejarah pabrik asam. Terima kasih telah menonton! Kini, pabrik sudah kembali beroperasi, tapi bagian pucuk teh yang paling berkualitas tak bisa lagi dipetik. Sebuah kehilangan besar bagi para pemetik teh, tidak hanya secara finansial, tapi juga semangat kerja mereka. Ini telah mempunyai pucuk teh yang paling berkualitas terhadap pekerjaan kita. Tidak ada kasus positif COVID-19 di area pabrik. teh asam, namun kekhawatiran tertular masih membayangi para pemetik teh. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih banyak orang yang menggunakan ponsel sambil mengemudi. Terima kasih telah menonton! Setelah melalui serangkaian uji coba, petugas di Australia mulai memasang kamera khusus untuk memantau pengemudi yang memakai ponsel. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengemudi yang terekam memakai ponsel akan didenda hingga 457 dolar atau sekitar 6 juta 500 ribu rupiah. Pemantau ini bisa dipasang di beragam lokasi secara acak, sehingga sulit diketahui oleh para pengemudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan melalui solit untuk memperbaiki terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini melalui perjalanan melalui lalu atas kepadelan itu melalui per elah dari lalu sehingga lama di atas keputus dan melalui setelah dan melalui pelajaran hargan kegiatan tersebut yang mengadam melalui oleh ketika udara. Retirkan diri tersebut dari kejah-at Sistem kamera bisa memotor tiga foto dalam mode inframerah Hasil foto lalu dianalisa oleh sistem komputer Salah seorang pemeriksa foto-foto pelanggaran lalu lintas, Leani Pernah mengalami kecelakaan parah saat ia remaja Leani berwenang menentukan apakah pengemudi benar-benar melanggar karena memakai ponsel Atau tidak Hanya 5% foto dari kamera pemantau yang perlu diperiksa secara manual 95% lainnya bisa menentukan pelanggaran secara otomatis Kamera pemantau portable seperti ini sudah mulai diuji coba di India dan Amerika Utara Apakah kita juga akan melihatnya di Jakarta? Kita beralih ke rangkuman berita teknologi pekan ini Dari Twitter, pihak manajemen Twitter menyatakan bahwa semua karyawan Twitter bisa selamanya kerja dari rumah Kita mulai dari anak perusahaan Google, Sidewalks Lab yang membatalkan pembangunan kota pintar di Toronto karena pandemi COVID-19 Beralih ke London, versi terbaru kamera keamanan FaceWatch tetap bisa mengenali wajah meski kita memakai masker Sementara pabrikan pesawat otomatis China, Yi Heng akan merancang hotel baru dengan layanan pesawat tanpa awak bagi para tamunya Mereka sudah mulai menguji coba pesawat tanpa awak membawa penumpang Kabar lain datang dari Direktur Twitter, Jack Dorsey Yang mengatakan karyawan Twitter boleh bekerja dari rumah selamanya Kantor Twitter akan buka kembali secara bertahap pada September 2020 Kita ke Singapura untuk melihat robot anjing Tugasnya membantu petugas mengawasi penerapan jaga jarak sosial atau social distancing Robot dilengkapi kamera dan pengeras suara untuk menghimbau warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan di area publik Dan terakhir, kita akhirnya bisa melihat planet Jupiter dengan resolusi tinggi Ilmuwan menyatukan beberapa visual Jupiter untuk memperoleh visual yang lebih tajam Itu tadi klik pekan ini, Anda juga bisa menyaksikan program ini di Youtube BBC News Indonesia Sampai jumpa pekan depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!